Awalnya sih, gara-gara anak gua manggilnya kan, gua Deddy, dari sana aja sih. Kayaknya bagus juga ya, kan udah ada anak jajang, anak kuliner. Kayaknya Deddy Culiner belum ada nih, pake lah itu Deddy Culiner. Jadi semuanya itu anak gua. Sampai sekarang ya kau jadi food blogger? Masih, cuman udah jarang upload sih, karena sibuk ngurusin usaha. Jadi awalnya nih food blogger atau udah punya bisnis nih? Dulu sih, sebelum bikin akun kuliner sih, udah memang bisnis kuliner. Udah dari 2009 ya, udah sering sih, gagal. Terus kerja, buka lagi, gagal lagi. Ya gitu dah. Terus 2000 kurang lebih, awal-awal habis buka usaha, 2016 ya yang terakhir di Bapak Gadi. Nah itu awal-awal Youtube tuh, suka nontonin Youtube, food. Kayaknya seru juga ya. 2016 bikin Youtube, upload. Terus viewernya dikit tuh. Terus ini gua sebutnya 2018 pasir yang masih layak. Itu gua bikin anggun Instagram. Eh 2017 atau 2018 ya. Barang lebih lah 2017 atau 2018. Gua bikin anggun Instagram. Pertamanya bukan jadi kuliner ya. Pertamanya dulu box food. Ada belum box food. Terus view-nya. Apa, about view-nya ya. Kayaknya ga enak gitu di denger ya. Terus gua pikir. Ya jadi kuliner kayaknya asik juga nih. Aduh kan jadi kuliner. Terus selama jadi food blogger, ada kendala ga sih kok? Lebih kendala sih ke teknis sih. Kayak kita bikin kontennya. Konten apa. Kan sekarang kan juga food blogger itu banyak banget ya sekarang. Ya kayak gue dulu awal-awal main itu sedikit banget. Di Instagram itu yang review makanan yang nampil muka itu sangat sedikit. Untungnya pas gua baru-baru main, masih sedikit yang main tuh. Jadi walau-alunya tingkatnya cepet. Nah waktu udah banyak yang main, udah ga slow tapi tetep tingkat sih. Memang udah percender dari awal. Di depan kamera sambil makan gitu ya. Oh engga sih dulu mah. Sampai sekarang tuh lu masih malu-malu. Apalagi kayak sekarang udah vakum setahunan. Kayak gua mau coba lagi, mau mulai lagi gitu. Nah jadi kalo buat review. Utamanya makanan yang lu mau review itu harus menarik. Sama bisa orang-begin orang. Yang kedua lu harus nge-review juga dengan antusias lah ya. Terus pastiin dulu. Untuk makanan menurut gua harus enak. Kalo lu nge-review makanan ga enak. Gubroh-gubroh enak. Susah banget bos. Gubroh-gubroh enak. Apa yang bikin di koler itu beda sama mood blogger yang lain? Apa ya? Ada tri khusus ga sih? Kalo lu ga sesuai jadi diri lu. Ya aslinya kan lu susah kan nutupin-nutupin terus kan. Apa adanya aja sih. Menurut gua lebih gampang. Ya kalo lu memang orangnya begitu ya gitu aja. Jangan lu misalnya. Orang yang. Gimana ya? Intinya ya jadi diri sendiri aja sih kalo gua sih. Memang orangnya begini gua. Gak fake gitu ya ko? Iya kadang-kadang fake dikit lah kalo ko. Boleh boleh gimmick gimmick dikit ya ko. Kalo engga susah jadi viewer ko. Iya bener bener. Nah ini usaha baru gua. Sekarang ada namanya boku-boku itu sebenernya kayak roti dikukus dan dipanggang. Terus ada kopi senyum. Kopi senyum gua ada setahun. Terus nasi kukus padang itu nasi padang. Kalo warung senyum itu kayak warung buat nongkrong sih. Ada alkoholnya. Ada sate-sate yang ada juang hidungnya juga. Karena kalo Jumat sama Sabtu juga ada live prositnya. Nah ini gua nunjukin. Nah ini padangnya sengaja gua bikin penjanjiannya kayak kampau. Dan ikatannya. Penjanjiannya jadi menarik. Ini udah agak sore. Jadi banyak salin yang udah habis. Nah ini karyawan-karyawan gua. Walaupun dekil-dekil ada fungsinya. Intinya sih kalo gua karyawan sih yang penting kebersihannya sama keranjinannya sama sopet satunnya ke tamu sih sama utamain kualitas minuman dan makanannya. Kalo yang lain sih ya paling. Yang paling apa ya. Yang paling susah itu kadang-kadang kebersihan sih. Jadi kadang-kadang menurut mereka udah bersih, menurut gua belum bersih. Terus yang lain ya. Paling menurut gua sih paling susah itu ga perlu SDM sih. Kalo yang lainnya sebenernya kayak bahan sih. Ya itu bantung kita gimana-manya sih ya kan. Yang paling susah ya SDM. Jadi kalo buat yang pengen usaha ya sabar-sabarlah sama SDM. Mudah-mudahan dapat tiap yang bagus. Supaya bisa jadi seorang jadi kuliner nih. Kutut blogger, punya bisnis. Gimana sih? Misalnya buat anak muda sekarang. Sebenernya sih jadi diri sendiri lebih gampang ya. Ga harus lu ga harus kuliner. Kadang-kadang banyak orang. Memang larinya ke kuliner itu umum kali ya. Jadi semua orang kan pasti ya hobi lah ya. Namanya makan lah ya. Cuman sih ga harus. Kalo bisa lu jagonya di bidang bacot-bacot ya. Banyak sekarang tuh orang bacot. Kayak yang trek-trek itu. Yang Dennis ya. Namanya saya ini cewe itu. Yang cadel itu. Nah itu. Buat gua sih itu orang canggih sih. Dengan teknik dia. Menge-branding diri sendiri tuh. Intinya jadi diri sendiri sih. Lebih gampang. Kalo pack. Sampai kapan mau pack. Sampai kan. Terus kalo bisnis. Intinya sih. Kalo gagal ya coba lagi. Kalo packnya mulai-mulai aja dulu. Jangan. Tunggu udah perfect lu baru mulai. Ga mulai-mulai bro. Iya. Kalo gua mah. Mulai dulu. Karyawan juga. Sambil. Ga usah lu cari karyawan yang perfect banget. Mungkin kalo lu. Mau turun tangan sendiri juga. Ya lu. Sama-sama belajar lah. Kalo lu dapet karyawan bagus ya. Hoki lu. Kalo lu dapet karyawan yang jelek. Ya cari lagi. Gitu sih. Yang penting yakin dulu ya kok. Mending nyoba dulu. Nyoba. Yakin. Yakin mah urusan belakang. Ya. Mantap. Kayaknya pacaran gitu. Coba dulu aja. Hahaha. Kalo putus ya udah. Cari lagi. Jum resurrection atas a lagi ya. Ok makasibaya G eventu yani. Bye bye.